Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada anda kalau Kapitän Patimura itu nama aslinya Thomas Matulusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmed Lusi, seorang Kiai, punya pesantren, seorang yang terdepan membela negara, sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Lalu kenapa kok ada sebagian muslim yang ngotot bahwa Patimura itu beragama Islam, dengan narasi yang membabi buta? Halo teman-teman, thanks banget nih yang selalu menanti video terbaru di channel ini. Belakangan ini, Jagatmaya dihebohkan dengan ceramas seorang ustad yang mengklaim kalau Kapitän Patimura atau Thomas Matulusi beragama Islam. Dari namanya saja, kita tahu kalau sang pahlawan beragama apa, emang gak penting juga sih ngurusin agama orang lain. Namun, statement seperti ini harus kita luruskan. Berbagai tanggapan pun telah dipublis di Youtube. Misalnya saja, kita sebut saja Bung Deni Siregar yang telah berkomentar berdasarkan sudut pandang pribadinya. Tentu saja, saya juga telah menyiapkan data sejarah yang saya kutip dari history.id terkait pahlawan Maluku ini. Dan akan saya sampaikan setelah kita mendengarkan tanggapan dari Bung Deni Siregar pada cuplikan video berikut ini. Agama itu seharusnya jadi urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Agama itu petunjuk kompas dalam hidup supaya orang gak tersesat dalam perjalanannya di dunia. Dan kompas menunjuk kebenaran itu bisa berbeda-beda tiap orang. Ada yang menunjuk ke barat, ada yang ke timur laut, ada juga yang ke selatan. Tapi apa pentingnya kompas itu menunjuk kemana? Karena Tuhan itu tidak terbatas oleh petunjuk arah. Tuhan itu meliputi segala sesuatu ciptaannya. Bahkan dibalik sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, Tuhan itu tetap ada di sana. Memenunjuk kemanapun kompas kita sebenarnya bukan masalah akhir dari tujuan kita. Tapi apa yang kita lakukan dalam perjalanan kita, karena itulah nanti yang akan dihitung, ditimbang dalam perjalanan akhirnya kita. Apa yang kita lakukan bukan kemana tujuan kita. Catat itu dengan tinta tebal. Jadi sebenarnya untuk apa sih kita bahas agama seseorang? Apa gunanya? Apakah pembahasan itu akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita? Enggak kan? Mending fokuslah pada apa yang akan kita lakukan, bukan pada apa yang orang lain lakukan. Tapi sekarang agama sudah bukan lagi menjadi kompas untuk seseorang. Agama sudah bergeser maknanya menjadi identitas seseorang. Menjadi baju saja, menjadi aksesoris sehingga akhirnya agama itu kehilangan maknanya. Orang terkotak-kotak karena agamanya. Sekolah agama, berkumpul sesama agama, bahkan sampai kos-kosan dan kulkas juga harus ada agamanya. Agama sebagai identitas itulah yang menjadikan manusia menjadi eksklusif. Hanya berinteraksi dengan mereka yang agamanya apa. Dan gilanya, ini terjadi di banyak manusia dan di semua agama. Sehingga ketika ada orang yang agamanya berbeda, maka timbul rasa curiga. Padahal banyak penipuan itu tidak dilakukan oleh agama yang berbeda. Tetapi justru oleh mereka yang beragama sama. Enggak mungkin kan orang Hindu misalnya menipu dengan membuat travel haji fiktif sehingga cuma haji terlantar. Enggak mungkin kan misalnya seperti ACT menyasar komunitas Hindu untuk memberikan donasinya. Tapi okelah, kita bahas dikit aja agama apa pahlawan Maluku, pati murah itu sebenarnya. Dan jelas, referensi yang saya pakai itu adalah dari historia.id. Sebuah website resmi yang menampilkan sejarah berdasarkan naskah-naskah lama. Bukan berdasarkan prasangka saja. Menurut historia.id, pati murah itu sebenarnya adalah gelar, bukan nama aslinya. Gelar pati murah itu dipakai waktu perang melawan Belanda pada tahun 1817. Nama asli pahlawan Maluku itu adalah Thomas Matulesi. Beliau ditangkap dan digantung bersama beberapa tokoh pemberontakan melawan Belanda. Nah, gelar pati murah ini menurut para sejarawan akhirnya dipakai sebagai gelar untuk mereka yang melawan Belanda sebagai sebuah motivasi, sebagai penyemangat di dalam bertempur. Di Maluku ada dua agama besar yaitu Islam dan Kristen. Dan dua agama itu bersatu melawan Belanda dengan menyematkan gelar pati murah sebagai motivator mereka masing-masing. Coba perhatikan, pentingkah agama sebenarnya pati murah itu? Enggak kan? Karena yang paling penting dari apa agama pati murah adalah apa yang dilakukan oleh pati murah untuk berjuang melawan Belanda meski akhirnya mengorbankan nyawanya. Inilah sebenarnya yang harus difahami bersama. Bukan malah saling tarik-menarik apakah pati murah itu Islam atau Kristen. Dikutip dari historia.id, Nama asli Thomas Matulesi, seorang Kristen. Saya ulangi lagi. Nama asli Thomas Matulesi, seorang Kristen. Tetapi ada kalangan umat muslim yang meyakini bahwa nama Ahmad Lesi, seorang Muslim. Namun, dia lebih dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Lihat saja di uang kertas seribu rupiah, hanya ditulis Kapitan Patimura. Padahal, Patimura adalah gelar Thomas Matulesi. Kapan Thomas Matulesi mendapatkan gelar pati murah? Nanula Ita dalam Kapitan Patimura menyebut Thomas Matulesi memakai gelar pati murah dan diangkat sebagai panglima perang atas Honimoa, Nusa Laut, Haruku, Ambon, Seram, dan lain-lain. Dalam proklamasi haria pada 29 Mei 1817, proklamasi ini sebekan perang terhadap Belanda yang terjadi pada 15 Mei 1817. Dan mulai sekarang, dia menggunakan gelar pati murah, mewarisi gelar dari moyangnya. Menurut Dieter Bartels, Prof. Antropologi Yavapai Salengs, Clark D'Ale, Arizona, Amerika Serikat, dalam dibawah naungan Gunung Nunusaku, sejarah lisan di Sahulau, Maluku Tengah, menyebut bahwa pati murah adalah gelar dari leluhur Matulesi. Tidak ada satupun laporan dari saman itu menyatakan Matulesi pernah memakai gelar tersebut, tulis Bartels, yang pernah melakukan penelitian lapangan di Maluku Tengah. Bartels menyebut pati murah adalah gelar yang berarti pati muda. Sejarah hanya cerita dari mulut ke mulut, sehingga ada yang berpendapat seperti dari kalangan keluarga Islam di Seram, bahwa sosok kapitan pati murah adalah beragama Islam. Kekeluruan ini mungkin terjadi, karena pangkat pati murah selalu digunakan kepada mereka yang memberontak terhadap penjejahan Belanda, tulis Des Alwi. Menurut Baulkles, pati murah yang beragama Islam, kemungkinan orang yang berbeda dengan Thomas Matulesi seperti diklaim oleh banyak orang Muslim Ambon. Nah, bagaimana tanggapan saudara-saudara terkait video ini? Silahkan beri tanggapan saudara-saudara di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.